Patokan atau modal untuk bisa membagikan hal yang positif pada generasi muda ini. Jadi, tidak perlu tentang Indonesia harus jadi juara, waktunya kan mungkin ya saya harus jadi juara, tetapi ketika saya sudah tidak jadi atlet, bagaimana kehidupan saya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, buat generasi muda saat ini. Dan memang bukan suatu kebetulan ketika jadi juara oleh fiadu itu, jadi pada akhirnya orang-orang jadi look up to me untuk bisa, apa sih yang keberhasilan tentang keberhasilan hidup itu? Kok bisa Indonesia 30 tahun berjuang, blablabla dan sebagainya, dan akhirnya saya bisa dapetin keberhasilan itu pada akhirnya. Nah, itu yang orang-orang pengen tahu dan saya jadi membuka pemikiran saya bahwa gak cuman buat atlet aja, gak cuman buat junior-junior saya aja, tetapi ternyata ini dampaknya buat secara keseluruhan hidup orang lain di luar sana gitu, penting dalam pekerjaan apapun juga. Seperti itu sih mbak. Jadi banyak value atau nilai-nilai kita-kita inspiratif dari perjalanan karir Grace yang bisa diambil manfaatnya oleh banyak orang gitu. Ya, pada akhirnya mereka melihat seperti itu. Karena kan saya soal banyak, kenapa bang mau saya atau ada yang nanya, kenapa sih aku menegur saya, kenapa saya, hidup saya mau ditahui? Kenapa-kapa sih mereka belajar? Terus mereka bilang bahwa ya memang hidup kamu ada WU-nya, inspiratif dan kamu mungkin bisa membagikan suatu hal yang positif. Dan pada, ya itu jadi mulai dari situ saya mulai belajar untuk bagaimana berkomunikasi, bagaimana testimonial day, bagaimana saya harus ngomong kepan banyak orang dan sebagainya. Nah itu dari situlah giving back to the society itu jadi sangat-sangat jadilah dasar, terutama dalam kehidupan saya saat ini. Kalau tadi kita ngobrol itu kisah-kisah inspiratif, keberhasilan, merayu daliman, semua itu kan gak didapet langsung ya. Mimpi pengen jadi dua roli kade, gak langsung dapet. Tapi banyak banget cobaannya. Termasuk Grace pernah bilang, kalau olimpia di London 2012 itu adalah titik serendah dalam hidup Grace. Dan juga menjadi momen terburuk di dalam hidup Grace. Justru datangnya dari guru taktis yang juga memberikan momen terbaik ternyata nantinya gitu. Dan dulu itu memang kasusnya ya cukup berat ya, gak mudah buat seseorang menghadapi itu ya, karena memang jadi selatan dunia. Tapi Grace berhasil melewati semua itu, waktu itu gimana melewatinya Grace? Waktu pada saat itu memang saya sangat, saya dan Meliana, partner saya di London 2012 itu, itu kami sangat terpukul sekali, karena sistem yang seharusnya jadi sebuah keuntungan buat kami, atau jadi sebuah keuntungan buat kami, pada akhirnya itu malah jadi sesuatu hal yang berugikan kami pada saat itu. Jadi, ya saya gak tau apakah disini teman-teman pada tau sistem olimpiade, waktu itu baru pertama kali ya, baru kurang kali diubah dimana olimpiade bulu takis tadinya eliminasi jadi round-roading. waktu sih BWF bilang supaya orang datang ke olimpiade, supaya mainnya gak cuma satu kali digabung, kita udah 20 tahun latihan masa main olimpiade setengah jam nomor ya kan, jadi supaya berkasih kesempatan untuk atletnya bisa main jogi daripada itu. Hanya memang waktu itu ada ganjalan kan, ganjalan dimana kita tuh bisa pada akhirnya di gelapan besar itu, karena sudah di plot A, B, C, D, pasti lawan besar akan A ketemu C, B ketemu D, yang pasti otomatis kalau kayak gitu, kita pada akhirnya bisa memilih lawan yang kira-kira lebih, yang bisa menguntungkan kita ke semifinal. Ibaratnya seperti itu. Nah, dari situ karena ada kejadian yang memang drama dari tim China, terus ada dari Korea, terus saya juga masuk di dalam dramanya itu, di dalam group situ, jadi mau gak mau ke ikutan, dan ya memang kalau saya bilang itu, saya udah jadi takdir ada di situ, karena mana pernah tahu gitu, karena Indonesia tidak, saya merasa saya tidak merugikan, saya tidak berbuat salah, tapi karena saya udah ada di satu group yang sudah di spotlight, under spotlight dari IOC pada saat itu, jadi akhirnya ya saya harus menerima kerugian itulah. Dan balik dari situ, saya berbicara Pak CDM, dan Pak CDM dan Pak Ketung PBSI, Pak Langlum Joko, dan pada saat itu CDM-nya adalah Bapak Ektohir, bilang kepada saya sama Meliana, bahwa Gracia kamu, Gracia Meliana, kami minta maaf, karena kami tidak bisa banding kamu ke court internasional, karena pada saat itu China dan Korea mereka mau puji banding. Nah, di momen itu, waktu saya merangkati Pak CDM dan Pak Ketung, bilang seperti itu, saya dan Meliana itu rasanya seperti runtuh, ketiba nuren, sakit banget, jatuh gitu kan, dan gak ada yang bisa membela, bahkan Indonesia pun gak bisa membela gitu. Dan tapi, saya mendengar hal yang cukup serius, bukan serius, sangat serius yang dari perkataan belial. Mereka bilang bahwa, karena kalau kita bela lalu sekarang, sedangkan IOC ini sudah bilang sama BWF, bahwa ini bulu tangkis, kalau sampai gak di hukum anak-anaknya ini, atau players-nya ini, bulu tangkis itu 2016-2020, dan seterusnya mungkin gak akan ada lagi, di Olimpiade. Karena kan, mungkin di sini para media juga tahu, bahwa pada saat itu, di 2012, bulu tangkis sudah ada di sport yang paling akhir, yang hampir terdepak dari Olimpiade, karena selalu dievaluasi. Nah, kalau sampai kami melawan Indonesia, tim Indonesia melawan aturannya BWF dan IOC, kita berarti udah namanya, udah, udah mendukung bahwa Indonesia udah, eh, bulu tangkis sudah pasti, keluar dari Olimpiade. Nah, dari situ, beliau berkata, maafkan kami kalau, kalau Grecia dan Meliane yang jadi korban, pada saat ini. Nah, dari situ saya kayak, oh, no, saya, saya merupakan terpukul, saya bilang, saya gak bisa bicara apapun, dan memang hanya, bukan hanya untuk menyelamatkan kami berdua, jadi pengorban kami untuk menolong dunia ini, maksudnya dunia perbulu tangkisan ini. Karena, kalau gak ada bulu tangkis di Olimpiade, Indonesia mau berprestasi dari orang yang mana. Dan saya pada saat itu, iya juga, tapi kan ini sayang pak, saya bilang, tapi ini kabibat, saya bilang, tapi saya gak bisa ngomong, ya udah, saya jalanin, dan pada akhirnya, buah dari kesabaran, ternyata di tahun 2020 atau 2021 itu, ternyata mendalai emasnya juga di Indonesia, itu buat saya juga, dan APA-nya. Jadi itu yang membuat saya, padahal itu, wow, sesuatu hal yang, yang tadinya saya memikirkan itu lah, karma buruk buat saya, kehidupan saya, ternyata tidak. Pada akhirnya ditutup dengan, semua anugerah yang paling indah, yang Tuhan berikan pada saya gitu loh. Dan buah dari kesabaran itu, Olimpiada itu, jadi milik saya juga. Walaupun saya cepat yang korbanin gitu, jadi saya jadi korbanin gitu. Ya tapi kita mana tau ya Mbak Aju, jadi ya Mas ya, kalau Grecia bakal lanjut sampai 2021. Seperti itulah. Berarti kesabaran ya, menunggu. Iya. ketiga lama.